Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini saya hanya ingin mereview kisah-kisah mu'alaf yang sudah saya tampilkan di channel saya, para mu'alaf-mu'alaf. Dan yang menarik di sini saya melihat ada satu keluarga itu keturunan Tionghoa ya. Nah, dan pada mulanya ini si bapak yang sebelum menjadi mu'alaf ini ternyata dia itu pendebat gitu loh, pendebat. Pendebat, jadinya dia sering debat-debat gitu di dengan sesama muslim gitu ya. Yang lucu gitu kan. Tadinya pendebat gitu. Terus tiba-tiba bisa jadi seorang mu'alaf gitu. Waalaikumsalam untuk Bram ya. Jadi, di sini saya sekedar ingin mereview aja gitu. Mu'alaf-mu'alaf yang sudah saya upload ke channel saya ya. Menarik gitu. Kisahnya tuh kalau saya lihat gitu kan, ada satu keluarga Chinese gitu masuk Islam semua dan yang menariknya ini, si bapaknya ini sebelum masuk Islam itu ternyata pendebat gitu loh. Jadi, saya teringat gitu kan kalau akhir-akhir ini kan saya sering di Zoom gitu kan, di Zoom, di StreamYard gitu kan. Banyak yang debat-debat gitu. Jadi, saya teringat begitu. Jangan-jangan bapak ini juga salah satu pendebat yang suka ada di channel-channel YouTube gitu kan. Terus akhirnya dia sendiri jadi seorang mu'alaf gitu. Ya, ternyata ya awal mulanya sih bukan karena soal debat-debat ya, kalau dari cerita si bapak ini. Jadi, dari sang istrinya dulu gitu. Istrinya yang merasa hatinya tersentuh gitu, melihat tetangganya yang muslim. Kok apa? Rumah tangganya tuh harmonis gitu. Jadi, kayaknya kehidupan rumah tangganya tuh tenang gitu. Nggak pernah ribut, nggak pernah berisik gitu kan. Sedangkan mungkin keluarganya dari si apa ini kan anak-anaknya selalu teriak-teriak, entah itu berantem, entah itu apa. Jadi, berisik gitu kan. Jadi, si istrinya ini, si ibunya ini, melihat tetangganya sebelah yang muslim itu kok kayaknya tenang-tenang aja gitu kan. Dari situ kan menarik ya. Menarik gitu kalau menurut saya. Jadi, bisa menjadi suatu teladan gitu kan. Bahwa kehidupan seorang muslim itu tuh bisa menjadi teladan. Bahwa bisa menarik orang untuk menjadi mu'alaf gitu ternyata kan. Jadi, hidayah dari Allah itu bisa dari dengan banyak cara gitu. Salah satunya ya dengan itu kan. Dengan dari tetangganya dia melihat gitu kan seorang muslim. Terus, dia lihat kok kehidupan seorang muslim itu kayaknya harmonis gitu kan. Ya kan jadi, ya gitu lah dari penampilannya. Juga kan istrinya itu rapi, berpakaian syari gitu. Jadi, si ibunya ini tersentuh hatinya gitu. Justru, saya pikir tadi suaminya dulu yang mau masuk Islam ternyata bukan istrinya gitu. Karena melihat tetangganya itu kan. Keluarganya kok katanya gak pernah ribut, gak pernah berisik. Terus kayaknya rukun-rukun damai gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam gitu. Jadi, saya benar-benar percaya gitu. Kuasa dari Allah itu ya. Hidayah dari Allah itu bisa datang dengan berbagai cara. Dan kepada siapa saja yang Allah hendaki gitu. Benar-benar gitu kan. Terbukti gitu. Ada yang tadinya pendebat Islam, ya kan. Dia seorang Kristen, dia seorang pendebat. Dan akhirnya bisa mau jadi mu'alaf gitu. Itu saya benar-benar hal yang menurut saya itu sangat, gimana ya, langka gitu loh. Langka kalau yang sepengetahuan saya. Tapi saya gak tahu kalau mungkin ada orang lain yang tahu. Kalau saya sih baru tahu gitu dari kisah si Bapak ini kan. Jadi, menurut saya unik gitu loh. Seorang mu'alaf. Jadi, Ya, jadi Dari saat itu tuh Saya ambil video itu dari Anubah TV. Jadi, di situ tuh banyak mu'alaf. Saya sih berencana mau Ini ya, mau mengadakan Pencarian gitu ya. Ke mu'alaf center. Jadi, saya mau Mengadakan Ya, pencarian. Ya, bukan pencarian lah. Maksudnya saya mau mengunjungi mu'alaf center gitu. Kalau rencana saya sih begitu. Jadi, saya mau Mau mencari tahu gitu loh. Jadi, mau mencari Para mu'alaf-mu'alaf yang ada di mu'alaf center itu. Saya mau tanya-tanya gitu. Tentang kisah mereka. Jadi, itu menjadi sumber motivasi juga buat saya gitu loh. Ya, inspirasi juga sih. Jadi, kalau Jadi, itu kan lebih real gitu ya. Jadi, saya pengen Pengen menemukan para mu'alaf-mu'alaf yang ada di pondok pesantren mu'alaf. Kan, disitu banyak mu'alaf tuh. Ya, kan. Saya mau tanya-tanya tentang kehidupan mereka sebelum menjadi mu'alaf. Bagaimana gitu loh. Begitu. Jadi, Ya, itu menjadi sumber motivasi juga sih buat saya gitu ya. Jadi, Menurut saya tiap mu'alaf itu kan kisahnya beda-beda gitu kan. Ada yang mungkin menjadi mu'alaf karena pernikahan. Ya, kan. Ada mungkin seperti dokter Karissa itu kan. Dia mencari tahu sendiri. Ya, kan. Mendapat hidayah karena dia Karena pandemi corona. Ya, kan. Kemudian dia mencari tahu sendiri tentang Islam. Ya, kan. Mendapat hidayahnya tuh dari berbagai cara gitu. Jadi, itu sesuatu yang unik gitu kan. Beda-beda. Tiap orang tuh pasti beda gitu kan. Ada yang mungkin dari Mungkin ya dari banyak hal lah. Saya juga kurang tahu ya. Orang kan beda-beda gitu. Ada yang dari pasangan. Ya, seperti si ibu ini kan dari tetangganya gitu. Jadi, itu suatu hal yang menarik gitu buat saya gitu. Saya ingin mencari tahu gitu kan. Lebih jauh lagi tentang para mu'alaf-mu'alaf kisah-kisah mereka gitu. Jadi, gimana ya. Ya, begitulah. Kalau planning saya sih seperti itu. Jadi, saya berencana sih Mau mengunjungi seperti mu'alaf center gitu. Atau ponpes mu'alaf gitu kan. Di kondok pesantren itu kan para mu'alaf semua gitu. Jadi, saya sih berencana seperti itu. Jadi, karena saya merasa tuh Kisah-kisah para mu'alaf ini ya Bukannya hanya sekadar untuk diekspos. Jadi, ekspos juga itu kan tujuannya kan Bukannya untuk apa ya. Jadi, supaya menjadi Sumber inspirasi aja sih Kalau menurut saya gitu loh. Justru perjuangan para mu'alaf itu Menurut saya itu gak mudah gitu loh. Ada orang ya seperti dokter Karissa itu kan Sampai harus disiksa sama suaminya. Dibenturkan ke tembok, dijambak. Ada yang sampai disiram pakai lemak babi ya kan. Yang wanita, seorang gadis yang dayak itu kan Keturunan dayak itu sampai kerudungnya Ditarik, dicopotin, disirem pakai lemak babi Dipakai Di Apa secara adat dayak Didoain segala macem ya kan Supaya mungkin dia Mungkin berubah pikiran lagi kali Gak ngerti. Jadi, dengan begitu perjuangannya gitu Untuk menjadi seorang mu'alaf itu tuh gak mudah gitu loh. Ya, dan juga untuk mempertahankan imannya Juga gak mudah menurut saya gitu kan. Jadi, gitu loh. Kalau menurut saya sih justru Kalau misalkan ya saran saya sih Ya, untuk Untuk ya Untuk kita semua lah Misalkan khususnya ya Di lingkungan kita Misalkan ada yang Kita tahu nih tetangga kita Ada yang mu'alaf gitu kan Setidaknya ya kita Harus mensupport lah gitu ya Mensupport dia gitu Jadi Jangan malah kayaknya Mengasingkan gitu kan Jadi kalau bisa sih disupport gitu kan Kalau dia belum bisa ngaji Ya, tolong dikoordinasikan Dicarikan guru Untuk dia belajar ngaji gitu Jadi Seperti Saya pernah nonton video Dr. Zakir Naik aja kan Disitu kan Dr. Zakir Naik Begitu ada yang mu'alaf ya langsung Dia kok bilang gitu Ke Panitia yang menyelenggarakan acara Diskusi Di Dr. Zakir Naik Maksudnya Dia bilang ke panitianya Tolong nanti di ini ya Untuk Yang Apa Untuk saudari kita yang baru mu'alaf Tolong nanti di Catat nomor Handphone nya Supaya bisa dihubungi terus Supaya bisa di Ya diberikan bimbingan lah Gitu kan Jadi jangan hanya Udah mu'alaf terus Ditinggal gitu kan Jadi gak dikasih Bimbingan Dikasih Supaya dia bisa ngaji Gitu kan Supaya imannya tetap terjaga Gitu Jadi harus dimasukkan ke Lingkungan orang-orang yang Sama muslim Gitu kan Biar dia mendapat Motivasi Gitu kan Begitu Jadi memang bagus sih Kalau menurut saya Seharusnya juga kita Seperti itu Gitu Jadi kalau misalnya Ada tetangga-tetangga kita Yang kita tahu Dia itu mu'alaf Gitu ya Yang majelis Taklim setempat Misalkan itu harus Seharusnya ya Lebih memberikan support Gitu Kepada para mu'alaf itu Gitu Jadi Kenapa ya Karena Cobaan seorang mu'alaf itu Bisa dari berbagai Cara gitu Dari berbagai pihak Bisa dari tekanan Dari keluarganya Dari temannya Dari Tetangganya mungkin Gitu kan Jadi kan kita sebagai Sesama saudara muslim Kan Harusnya mendukung Gitu loh Bukan malah kayaknya Mengasingkan Bukan malah kayaknya Mencibir Atau mungkin Gimana gitu kan Berusau uzon Gitu sama dia Gitu kan Kalau menurut saya Seperti itu Salah satu Yang bisa kita lakukan Gitu kan Kalau untuk yang muslim Maksudnya Perlakuan untuk Para mu'alaf Maksudnya begitu Jadi Harus seperti itu Harus disupport Gitu kan Kenapa Karena Mereka itu tuh Untuk mendapatkan Hidayah itu Juga ada yang penuh Dengan perjuangan juga Gitu Bisa Memutuskan untuk Menjadi mu'alaf itu Mereka itu Harus berjuang Gitu sebenarnya Cuma gak banyak Orang yang tahu Gitu kan Kadang-kadang mereka tuh Tidak mau menceritakannya Cuma Yang hanya disimpan Sendiri aja Gitu kan Tidak mau diceritakan Ya kadang Kalau misalkan Teman saya juga Sebenarnya ada yang Mu'alaf gitu Cuma Saya mau gitu Ajak mereka tuh Bukan mereka Satu orang sih Sebenarnya teman saya ini ya Jadi Dia itu mu'alaf Saya tuh Mau Ajak dia Untuk live gitu ya Untuk live Untuk live Saya tanya-tanya Gitu lah Tentang alasan dia Dia itu keturunan Orang Toraja Jadi Cuma dia Belum sempet Karena kemarin ini Sudah di cancel Lama dia kan Sudah janjian Kita mau live gitu Di stream ya Saya mau tanya-tanya Cuma di cancel Karena katanya Bapaknya Lagi masuk rumah sakit Di Toraja Jadi Katanya gak ini Belum bisa live gitu Saya bilang ya Nanti aja lah Kapan-kapan gitu kan Dia sih udah lama Udah lama masuk Islamnya Cuma Dia juga karena pernikahan Juga sih Jadi Karena menikah Tadinya dia katolik Terus dia Memutuskan Menjadi Mu'alaf gitu Setelah menikah Sama suaminya Yang muslim Gitu Dia orang Toraja Cuma dia tinggalnya Di Medan Jadi dia Setelah dia Orang tuanya Berpisah Dia tinggal di Medan Sama Sama tantenya Dia ikut mamanya Gitu Bapaknya udah menikah lagi Jadi Ya gitu sih Menurut saya sih Menarik ya Jadi Saya juga Sebenarnya Ingin tahu cerita Lebih banyak lagi Tentang alasan dia Menjadi mu'alaf Gitu kan Bagaimana Cuma ya Ya begitu Mungkin ada kendala Jadi belum bisa Gitu Belum bisa Dia belum bisa sharing Gitu kan Mengenai alasan Dia menjadi seorang mu'alaf Kalau saya sih Teman saya sih Baru dia satu Yang mu'alaf Ya cuman Belum ada lagi Gitu Kalau saya sih Kalau misalnya tahu Gitu ada mu'alaf Gitu dimana Gitu Saya pengen Gitu Saya juga pengen Pengen sharing Gitu Jadi saya juga bisa sharing Gitu di channel saya Gitu kan Canya cerita-cerita Ya tanya-tanya Kayak gitu-gitu Ya emang Kalau dokter Zakir Naik itu Memang dia pakai Ini sih Pakai bahasa Inggris Cuman saya Kalau lihat itu Juga Apa Apa Yang ada Tekstnya Gitu loh Kalau saya sih Bisa bahasa Inggris Alhamdulillah ya Cuman ya Kalau untuk Apa Tulisan kurang lancar Gitu Tapi kalau untuk Tulisan Gitu saya Alhamdulillah Saya bisa Gitu loh Kalau video-video Dari luar itu Biasanya saya lebih Prefer ya Lebih suka tuh Mu'alaf yang Di Indonesia Gitu loh Ya walaupun di luar Cuman Kalau menurut saya Ya Kenapa ya Kalau Karena kalau di Indonesia Indonesia itu kan Kadang-kadang tuh Apa Adat istiadatnya kan Nggak beda jauh gitu loh Sama kita gitu loh Kalau di luar negeri kan Lebih bebas gitu Agama juga sebenarnya Lebih Enggak 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 seperti Negara-negara Asia Gitu loh Kayak Di Indonesia ini kan Sebenarnya kan Justru lebih Tekanannya tuh Dari orang-orang Nasrani gitu ya Kalau misalnya ada yang Mau masuk Islam tuh Mereka tuh Kayaknya nggak suka gitu Kelihatan banget gitu Nggak sukanya Justru kalau ada yang ngurtad Malah dia seneng gitu kan Ya kayak seperti Ada satu channel Juga saya pikir Itu channel muslim Gitu ya Di youtube ya Namanya Anti-murtad gitu Anti-murtad channel Gitu Ternyata setelah Saya lihat Kok isinya begitu Gitu loh Iya ternyata Bukan channel islam Gitu loh Terus saya lihat Kok channelnya seperti ini Soalnya dia ada komen Di video saya Saya bilang ini Kok hanya orang komennya Kayak gini ya Saya lihat gitu channelnya Namanya Anti-murtad channel Gitu Dan saya curiga ini Bukan channel islam Kalau saya mencurigainya Seperti itu Iya Di Memang si channel itu Lampu islam Yang dokter zakir naik ya Cuman itu kebanyakan Memang udah ada Translate nya sih Kalau saya lihat itu Channelnya itu Udah ada translate Bahasa Indonesia nya Iya yang saya lihat Ya kan Berarti itu memang Ya memang dia benar-benar Memang Gimana ingin menjalankan Syariat islam gitu kan Sungguh-sungguh kan Apapun keadaannya Pokoknya harus sholat Dimanapun Waalaikumsalam 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 Rasid Umaraf ya Alhamdulillah Baik Iya saya Kalau lihat video-video Para mu'alaf itu Jadi Gimana ya Menurut saya tuh Kisah mereka tuh Kalau dari Apa Kisah-kisah Cerita-cerita mereka tuh Ternyata Memang benar gitu loh Hidayah dari Allah tuh Bisa Bisa datang Kepada siapa saja Dan dengan berbagai macam Cara Itu benar-benar Di angkuran juga ada ya Saya pernah baca itu kan Jadi Allah bisa memberikan Hidayah kepada siapapun Yang dikehendaki Dan juga Allah bisa Bisa Kalau Allah ingin Menyesatkan seseorang Itu Orang itu Tidak akan Tidak satu orang pun Yang bisa memberikan itu Orang petunjuk gitu loh Kalau Allah sudah tahu Hati itu orang membatu Allah akan sengaja Menyesatkan itu orang gitu loh Karena percuma Walaupun dikasih kebenaran Dikasih hidayah pun Hatinya tidak akan terbuka Jadi Allah sudah tahu Hati seseorang Hati ini orang Masih bisa dikasih hidayah Tau enggak Allah tuh udah tahu Jadi makanya Saya tuh benar-benar ya Kalau melihat Dari kisah mu'alaf itu Benar-benar salut gitu loh Jadi Mereka ada yang Sampai berjuang gitu kan Mempertahankan imannya Kalau saya sih Belum Ya Alhamdulillah ya Untuk mendapat Hidayah dari Islam Itu enggak sampai Harus seperti Kayak mereka gitu kan Sampai ada yang disiksa Sampai ada yang Berbagai macam Kekerasan lah ya Untuk Untuk bisa Menjadi seorang mu'alaf Menjadi seorang muslim Maksudnya ya Muslim atau muslimah Mereka kan harus berjuang gitu loh Kalau saya sih Alhamdulillah sih Enggak sampai kayak begitu Cuman ya Saya Justru untuk saya pribadi Saya butuh proses gitu loh Untuk menjadi seorang muslim gitu Jadi Butuh prosesnya itu Enggak langsung gitu Begitu saya mengucapkan syahadat Jadi saya enggak Saya enggak langsung Berhijrah total gitu loh Jadi saya butuh Ada fase-fasenya gitu Kalau untuk Jadi saya pribadi ya Mungkin ya Para mu'alaf yang lain juga Ada yang seperti itu Dan juga mungkin Ada yang langsung Berhijrah total Juga mungkin ada Kalau saya sih Sebenarnya Begitu saya masuk Islam Jadi Mungkin enggak langsung Dapat Hidayahnya itu Langsung sepenuhnya Atau gimana Saya enggak ngerti Tapi yang jelas Saya sih Kalau untuk sholat Saya sih sholat Saya sih serius gitu Mau sholat Saya mempelajari ya kan Doa-doa untuk sholat Saya pelajari sendiri ya kan Walaupun saya sempat Masuk pondok pesantren Tapi kan enggak lama gitu kan Masuk pondok pesantren Jadi saya cuma Diajarin sholat Dan yang kisah menarik itu Waktu saya masuk Pondok pesantren itu ya Uniknya itu Di pondok pesantren itu tuh Anak-anak ABG semua gitu loh Di daerah Serang gitu kan Di Baros ya Jadi Anak-anak ABG Jadi begitu mereka tahu Saya mu'alaf gitu kan Rambut saya masih catirang waktu itu kan Belum pakai kerudung Saya masih pakai gelang kaki Ya kan Terus udah gitu Ya pakai lah Aksesoris maksudnya Terus mereka pada langsung Kerubungin saya tuh Masuk di kobong Kan saya tinggalnya di kobong Kan namanya pesantren Dikerubungin saya Ma'anak-anak ABG Cewek-cewek kan Saya paling tua gitu sendiri Jadi saya Malu juga sih Mereka panggil saya bun Bun gitu kan Waktunya bunda gitu kan Oh bunda mau alaf Katanya Iya Aduh katanya gitu kan Coba dong cerita dong Bagaimana Kata dia gitu kan Terus ada yang bilang Udah ngobrol-ngobrol Saya dikubungin tuh Udah kayak artis gitu kan Udah gitu Ada yang bilang Bunda katanya maaf ya Katanya kalau misalkan Mau sholat Rambutnya gak boleh dicat Katanya dia ngeliat rambut saya pirang kan Gak boleh dicat Oh iya ini kan saya waktu dulu Saya belum masuk ke Islam Saya bilang ya nanti ya Insya Allah saya gak cat lagi lah Saya bilang gitu kan Ya karena kalau wudhu Katanya nanti airnya itu gak bisa Kena keramut Kalau dicat katanya Terus itu jangan pakai gelang kaki Katanya gak boleh Kalau dalam Islam Terus saya jadi Ya Allah gitu kan Maksudnya Mereka tuh perhatian banget Katanya saya baru kali itu Merasa Ternyata tuh Sesama muslim tuh Seperti ini gitu Bener-bener ramah gitu Kan saya disambut Bener-bener disambut Jadi kayak artis aja Gimana sih Penuh gitu loh Kobong saya itu penuh Sampai dari jendela Pada nongol Semua Udah kayak artis Saya jadi merasa Wah gitu kan Kayaknya sambutannya tuh Bener-bener luar biasa gitu Jadi saya merasa Artis saya tuh Tersentuh banget gitu Jadi mereka tuh Bener-bener perhatian saya gitu Terus kalau mereka lagi Pada pengajian gitu kan Lagi ada acara ngaji nih Misalkan sama Pak Ustadznya Saya kan di kobong gitu Saya sendirian kan Terus diajakin Ayo bun Katanya yuk ikut ngaji Saya bilang saya belum bisa ngaji Saya belum tahu Bahasa Arab kan Gak apa-apa Katanya ikut aja Katanya dengerin Katanya gitu kan Dengerin aja Kita ngaji Terus saya bilang Yaudah saya ikut Terus diajarin Cara pakai kerudungnya Jadi kayaknya lucu gitu Kalau ingat dulu tuh Lucu gitu Kayaknya Ya Allah gitu kan Baik banget gitu Terus saya pernah Kan tidurnya namanya juga Tidur di kobong Tahu sendiri lah ya Pakai kasur gitu kan Kasur gulung gitu Sampai leher saya itu Sakit gitu Gak bisa nengok Karena mungkin belum terbiasa ya Kan Biasanya tidurnya mungkin Pakai bantal Atau gimana ini Entah kenapa gitu Karena saya itu kan kobong Bukan kobong Pesantrennya itu Jadi kalau mau Ke kamar mandi itu Jalannya tuh jauh Terus melewati Ada makam keramat Terus pokoknya Harus ditemenin lah Kalau sendirian itu Malam-malam itu Bisa takut gitu loh Terus pokoknya jauh banget Jarak dari kobong Ke kamar mandinya tuh Jauh melewati Ada kayak makam keramat Terus jadi itu Pesantrennya itu Seperti kayak Suasana pedesaan gitu loh Jadi bener-bener Dari kobong ke kobong Itu kan deket-deket sih Memang Cuman jaraknya itu Kalau mau ke kamar mandi Itu jauh banget Gitu jalannya Jadi Saya melewat Tiap malam itu kan Kadang-kadang Kalau mau ke toilet Suruh ajakin temen saya Suruh temenin Saya pikir apa saya ini Ketempelan sama Makhluk-makhluk goib Atau apa gitu ya Kok saya tiba-tiba Gak bisa nengok Gitu kan Leher saya sakit Banget Saya bilang Ya Allah ini kenapa Ini saya bilang Sebelah-sebelah doang Kundaknya gitu Sebelah kiri Atau kanan Saya luah Sampai sama temen saya Saya kan bilang Aduh ini kok saya sakit banget Dia gak bisa nengok Saya bilang Kenapa ya Sampai sama dia dikrokin Terus dibaca-bacain Dibaca-bacain Pakai ayat kursi Sampai disembur-sembur Mungkin dia pikir ini Ketempelan sama Jurik atau apa Kali gitu ya Saya bilang Ya Allah Saya bilang Sakit Masih tetap sakit juga itu Sampai lama itu Sampai saya keluar dari pesantren Masih sakit juga itu Saya gak tau kenapa itu kan Akhirnya sama Saudaranya dari Suami saya itu Diurut Terus sambil didoa-doain Gitu sih Baru Alhamdulillah Baru sembuh Gitu kan Lama banget Sampai bulan Berbulan-bulan Itu gak sembuh-sembuh Saya juga gak tau Kenapa itu Jadi ya itu menarik Jadi saya selama Di pesantren itu tuh Banyak mendapatkan Ya ilmu lah Gitu ya Jadi ya ilmu Ya Jadi saya salut lah Sama orang-orang Anak-anak yang di pesantren itu kan Mereka itu Ada yang cerita Sama saya curhat Saya tanya Kamu kenapa Bisa dimasukin pesantren Saya bilang gitu Kamu betah disini Tau gak bun Saya tuh dibohongin Sama mama saya Katanya sama orang tua saya Saya dimasukin pesantren Kok bisa Saya bilang Iya saya itu Tadinya saya bandel bun Saya tuh bandel Ketanya Saya tuh tau gak Saya suka nongkrong-nongkrong Kalau malem Anak perempuan Masih ABG Gitu dia cerita Dia suka nongkrong-nongkrong Katanya sama anak-anak gitu kan Pinggir jalan Kan cewek-cewek Terus ada cowoknya juga Orang tua saya khawatir Terus dia gak bilang Semua mau masukin saya ke pesantren Katanya dia Yuk mau ikut jalan-jalan gak Katanya gitu kan Kata orang tuanya Dia ikut dong Eh gak taunya Ini masukin ke pesantren Katanya saya dibohongin Sama orang tua saya Saya ditinggalin di pesantren Katanya Ya Allah Saya bilang Ya tapi terus Tapi lama-lama kamu betah kan Saya bilang gitu Ya Alhamdulillah sih Dia di sekolah ini Dekat situ juga Dekat pesantren juga gitu Jadi Dari situ tuh Saya banyak dapet cerita-cerita Dari anak-anak pesantren kan Ada satu tuh Anak dia Cerita gitu Curhat sama saya kan Awalnya masuk pesantren Tuh gimana Terus dia juga kan Ada nanya-nanya sama saya juga Gitu kan Ya Ya Alhamdulillah Jadi saya disitu Iman saya semakin dikuatkan Gitu kan Melihat perlakuan mereka ke saya Gitu kan Kayaknya baik-baik gitu Jadi kalau misalnya saya mau keluar Lupa pakai kerudung Eh bun pakai dulu kerudungnya Gitu kan Terus saya gak bisa cara makanya dipakein Gitu kan Kayaknya perhatian banget Gitu Jadi saya tuh Merasa gimana ya Ya gitu Seharusnya memang begitu sih Kalau menurut saya ya Untuk para mu'alaf Gitu Jadi Itu yang mereka butuhkan gitu loh Support gitu loh Support gitu Karena mereka tuh masih awam gitu kan Kayak untuk Masalah-masalah seperti itu tuh kan Syariat Islam gitu Mereka masih awam gitu Kayak Kayak saya awal-awal kan Saya juga gak tau Huruf Arab gitu Saya kepengen gitu Bisa ngaji Sampai saya tuh berdoa Tiap berdoa gitu Ya Allah Saya tuh pengen bisa ngaji Kalau ngedengar orang ngaji tuh Kayaknya Iri gitu loh Iri Saya tuh ada perasaan iri Kayaknya Aduh andai kan saya bisa ngaji gitu kan Suaranya tuh bisa Bagus gitu Bukan soal suaranya bagus sih Bisa baca Arab aja Saya udah Alhamdulillah gitu loh Bukannya Sampai harus bisa ngaji suaranya Mendayu-dayu gitu Enggak Yang penting saya udah bisa baca Arab Saya bisa baca Quran Walaupun saya harus bacanya terbata-bata juga Yang penting saya bisa gitu Daripada saya harus baca Latinnya Terus kan Kayaknya gimana ya Memang sih Saya pernah nanya sama Pak Ustadz Pak Ustadz emang saya Kalau misalnya kita baca Arab itu Eh kalau kita Muslim Kita gak bisa baca Arab itu Boleh gak sih gitu loh Ya dia bilang ya boleh-boleh aja Cuma itu sih gak dipaksa Harus belajar Arab Katanya cuman ya Kan memang kan Quran itu Pakai bahasa Arab Jadi kan ya lebih baik Kalau kita bacanya juga Sesuai bahasa aslinya gitu Karena kenapa Latin itu Kadang-kadang Di Arabnya roh Ditulisnya rah gitu kan Jadi kalau kita gak tau kan Kita bacanya rah ya kan Padahal aslinya roh gitu Hurufnya gitu loh Ya takutnya kesalahan aja Kesalahan cara bacanya aja Kan artinya juga berbeda Kalau bacanya salah gitu kan Jadi ya gitu Jadi akhirnya saya pikir Aduh kapan saya bisa baca Quran Lama itu saya tuh Baru bisa ketemu sama guru ngaji Itu tuh lama gitu loh Prosesnya Kenapa sampai harus sampai 6 tahun Saya menjadi seorang mu'alaf Saya baru ketemu guru ngaji Yang mau ngajarin saya ngaji gitu loh Selama ini saya bukan yang gak mencari Saya berusaha gitu kan Nanya-nanya Cuma saya cari-cari online gitu kan Ada tuh di Facebook Saya pernah dapet Cewek Dia kan pertama nawarin gitu ya Di grup locker ya Nawarin mau bisa ngaji Kata-kata hubungin saya Saya hubungin Saya inbox Ternyata bukan dia yang ngajar saudaranya Dan begitu saya tanya Saya kan tanya berapa tarifnya gitu kan Terus katanya Rp350.000 katanya sebulan Astagfirullah Saya bilang gak salah Itu Rp350.000 Kayaknya di tarif begitu Saya kan kaget gitu ya Saya pikir kan ya namanya Juga kalau ngajar ngaji kan Harusnya gitu ya Harusnya sih ikhlasnya kita ngasih gitu Jadi gak usah ditentuin tarif lah Karena kan Ya istilah kata kita kan Mau mengajar itu kan Mengajar ilmunya Allah gitu ya Maksudnya Untuk berbagi kebaikan lah gitu Dalam hati saya Kalau saya bisa ngaji Saya pinter ngaji Saya udah pinter nih Ibaratnya udah punya ilmu lah gitu Bisa mengajarkan orang Kalau ada yang mau belajar ngaji sama saya Saya kasih gratis Nggak usah sepeser pun Kenapa? Karena saya justru Mau Supaya itu orang bisa pinter ngaji Gitu loh Dia udah bagus Itu orang mau belajar ngaji kan Harusnya kita dukung gitu loh Memang sih Kan kalau kayak guru ngaji Misalkan dia jauh Tinggalnya ke rumah kita Memang dia butuh ongkos Ya kan Saya juga tahu Ya kan Cuman ya gak perlu Sampai ditentuin tarif Itu kan seikhlasnya Dan Alhamdulillah Saya setelah udah 6 tahun Saya menjadi mu'alaf Akhirnya saya menemukan guru ngaji Gitu loh Jadi Saya senang banget Mungkin itu jawaban Buat dari doa-doa saya ya Itu jawaban dari doa-doa saya juga Saya selalu berdoakan Saya pengen bisa ngaji Gitu kan Jadi Saya ketemu guru ngaji itu Pada saat saya ikut pengajian Di taklim gitu Di tempat saya tinggal Ini kan saya disini baru ya Saya baru kontrak disini Di kontrakan yang lama ini Saya ikut majelis taklim Dan ternyata itu Yang mimpinnya itu Waktu itu Ibu ustajannya itu Dia Duduk di sebelah saya Gitu loh Waktu itu Dia juga baru pertama kali Datang menggantikan Ustajannya yang lagi Ijin karena sakit Gitu kan Akhirnya saya bilang Bu saya kenalan dong Karena saya baru pertama kali kan Pengajian datang Dia juga baru pertama kali Sebenarnya Saya kenalan Saya bilang Saya mu'alaf bu Saya bilang gitu kan Oh iya Katanya Alhamdulillah Kata dia gitu kan Iya bu Saya bilang Aduh bu Saya pengen belajar ngaji Bu Cuman saya belum ketemu Orang yang mau ngajarin Saya bilang gitu kan Oh gitu ya Saya sih suka ngajarin ngaji Kata dia Tapi nanti ya Coba saya lihat dulu Waktunya gitu kan Atur dulu waktunya Oh iya bu Saya bilang Saya minta nomor WA-nya kan Akhirnya udah dua hari Mungkin dia lagi Ngatur-ngatur jadwal kali ya Saya juga nunggu-nunggu Kok ibu ini Nggak ngasih kabar gitu ya Udah dua hari Dia nge-WA saya Eh bukan nge-WA Abis dia langsung ngomong Ngomong langsung nge-WA Dia ngomong Pas ketemu di pengajian Dia bilang Ntar pulang Saya mau ngomong Iya bentar katanya Nah terus saya udah pada Pubar Akhirnya dia ngomong Berdua sama saya Ibu bisa Waktunya kapan Mau belajar ngaji Aduh kayaknya Saya seneng banget gitu loh Iya saya bener-bener Saya seneng gitu Maksudnya Alhamdulillah Akhirnya ada yang Mau ngajarin saya ngaji Gitu kan Terus akhirnya Udah atur waktu Terus gitu Ya Alhamdulillah lagi Ternyata Ibu ustadi ini tuh Berbera sabar gitu loh Ngajarin saya Dan sabar Dan dia selalu bilang Yang penting ibu semangat Gitu kan Saya bilang Bu saya emang bukannya Semangat lagi bu Saya bilang Saya tuh dari dulu Saya tuh pengen bisa ngaji Saya bilang gitu kan Udah-udah gitu Diajar-ajarin Akhirnya Ya saya juga tanya Agak sedikit ragu ya Saya bisa apa enggak gitu Karena saya kan juga Daya ingat saya kan beda lah Sama yang masih muda-muda Gitu kan Sama yang masih kecil-kecil Takutnya udah ingat saya Udah menurun Gitu kan Udah susah diajarin Ya Alhamdulillah Saya lumayan bisa nangkep lah Karena dia cara ngajarnya Juga pinter ya Itu ibu ya Jadi dia tahu gitu Cara ngajarin Supaya ini orang cepat ingat Gimana caranya Gitu loh Dan juga dia pas Saya udah lumayan bisa Dalam waktu satu bulan Gitu kan Udah mulai gitu ya Terus dia ngomong ke saya Ibu nyangka enggak Katanya ibu bisa secepat ini Tahu huruf-huruf Hijaya katanya Bisa hafal Ibu nyangka enggak sebelumnya Dia nanya ke saya Saya bilang Enggak bu Iya saya juga terus terang Nyangka bu Kata dia Jadi kita sama-sama ketawa Gitu kan Lucu gitu Ya ini karena kendak Allah Karena Allah tahu Ibu itu pengen bisa Makanya dipermudah Gitu kan Iya sih ibu Memang saya dalam hati saya Niat banget gitu loh Niat pengen bisa ngaji Gitu kan Jadi bener-bener gitu loh Jadi walaupun saya Malah aturan Kalau namanya baca Ikhro itu Yang namanya baca Huruf Arab itu kan Harusnya pelan-pelan Kalau saya emang saking Semangat Sampai buru-buru gitu Sampai dia bilang Bu Pelan-pelan bu Pelan-pelan bacanya Soalnya Jadi aturannya Ba saya baca bi Gitu kan Aturan na saya baca ni Eh salah ni Gitu kan Iya bu pelan-pelan aja Bu pelan-pelan gitu Jadi kayaknya terlalu semangat Gitu loh Dia bilang Pelan-pelan aja bu Bacanya Ya bu maaf saya terlalu semangat Soalnya saya bilang Iya pelan aja Yang penting bener Katanya Jadi Saya mau baca huruf aja Saya mikir dulu Ini huruf apa ya Ini huruf na Apa ni Gitu Jadi lucu gitu kan Kalau ingat Waktu belajar ngaji Itu Lucu gitu Maksudnya Ibu-ibu Ustajanya tuh Orangnya sabar banget Gitu Jadi kayaknya Malah kadang-kadang Dia tuh sampai bilang Bu katanya Bacanya pelan-pelan Jangan cepat-cepat Yang penting Bener Gitu kan Ya bu maaf Saya bilang Soalnya saya terlalu semangat Gitu kan Jadi Ya alhamdulillah Gitu kan Dia juga gak Merasa Gak sia-sia Gitu kan Yang ngajarin saya Gitu Karena Dia lihat ini orang nih Niat gitu Pengen bisa Dia tuh seneng Gitu Kalau ada orang yang kayak gini Gitu loh Jadi walaupun Walaupun Istilah kata Saya ngajarinya sehari itu Cuman Satu jam Cuma satu jam Dan itu Gak setiap hari Gitu loh Gak setiap hari Dia juga waktu dia Jadwal dia penuh Gitu kan Mengajar tempat lain Jadi dia sambil ngeliatin jam Oh ini udah Satu jam nih Udah ya saya pamit Dalam hati saya Saya masih belum puas Gitu kan Belajarnya ya Cuma satu jam Gitu Kalau bisa sama dua jam Kayak gitu kan Ya alhamdulillah sih Cuman ya Karena saking rutin Gitu kan Belajar Gitu kan Seminggu Empat kali Bisa empat kali Jadi ada kemajuan Gitu ya Cuman sekarang ini Saya udah satu bulan Saya gak belajar Karena Saya kan Udah pindah Kontrakan Jadi gak ketemu lagi Gitu loh sama dia Cuman saya terakhir Mau pindah itu Saya ngomong sama dia Bu Saya mau pindah Bu Saya bilang gitu kan Terus dia bilang Ya saya gak bisa Belajar ngaji lagi ya Bu Ah belajar ngaji Mau bisa aja Dimana aja Kata dia gitu kan Cuman saya udah cocok Gitu loh Diajarin sama dia Gitu Jadi Enak gitu Jadi Cara ngajarinnya tuh enak Gitu Kayaknya langsung Cepet tangkep gitu Saya Dia langsung Kalau saya cara bacanya Saya salah aja Dia langsung koreksi Gitu loh Misalnya Ini panjang pendeknya Harus bener nih Katanya Ulang lagi Gitu kan Ulang lagi Gitu Jadi Harus bener-bener Gitu loh Jadi Enaknya tuh disitu Ya Biasanya ada rasa Ini juga sih Ya kangen gitu loh Maksudnya kangen Pengen belajar sama dia lagi Gitu Cuman dia jauh tinggalnya Dan dia gak mungkin Kesini Gitu loh Karena kan gak punya Kendaraan juga Ya kan Suaminya juga kan Kasian matanya tuh Udah gak bisa Bawa kendaraan Gitu Maksudnya matanya tuh Katarak Gitu Udah tua Suaminya Jadi dia paling Ngajar-ngaji juga Yang deket-deket sama tempat Dia tinggal aja Gitu loh Waduh ini ada Bos dateng nih Bos HMC Lebih bagus gini ya Lagi gak bisa tidur Ini kok Julius Aduh saya bingung Saya mau ngapain ya Udah lah Saya bilang Saya ke stream Yata aja lah Saya mau cek aja sendiri Soalnya Sebenernya saya juga Merasa salut Dengan kisah Yang satu keluarga Itu loh Yang masuk Islam Jadi saya pikir Saya mau bahas Itulah Soalnya kenapa Saya salut Kok ini si suaminya ini Tadinya pendebat Terus dia bisa masuk Islam Saya jadi teringat Loh jangan-jangan Ini pendebat Yang suka debat Di channel-channel Youtube Akhirnya kok dia Jadi masuk Islam Kan lucu Bukannya lucu Kenapa Maksudnya Gimana ya Kisah yang unik Yang Saya tuh jarang Saya temui Maksudnya pendebat Islam Terus dia Jadi mu'alaf Jadi ya Saya pikir Saya mau ngomong Soal itu aja deh Terus yang Belum lagi kan Saya juga lagi mikirin Temen saya ini Saya mau ajakin live Dia belum bisa-bisa Tadi barusan saya kontak juga Katanya Masih belum bisa Dia lagi nunggu kabar update Dari bapaknya Yang masuk rumah sakit Gitu Jadi saya Ya Allah Masa sampai Rasid Umar Sampai saya bawa-bawa Ke dapur nih Hapai Gara-gara takut Kehilangan ceritanya Perut memanggil Waduh Ntar HP-nya Kena kompor Lagi tuh Meledak Kasih link Siapa tau Ada yang mau naik Ci Iya Ini Bos HMC Aduh Mau kasih link ke siapa ya Ntar malahan Jadi ini lagi Saya cuma mau Sekedar mau cerita aja sih Cuma mau cerita Masalah Saya lucu aja Ingat waktu dulu Diponek pesantren Gitu kan Ya Merasa jadi artis Artis dadakan Gitu kan Lucu gitu Kalau ingat itu tuh Lucu banget Sampai malem Sampai malem Mereka tuh masih Di kobong saya Jadi pada Hubungin saya Gitu kan Kayak artis Terus besokannya juga Kalau saya lewatin kobong mereka Pada manggil Pada nyapa Bun Gitu kan Gimana bun Gitu kan Terus mereka tuh kan Pada rajin puasa Terus kalau subuh-subuh Diketokin pintunya Saya ingat banget itu Sholat Gitu kan Terus itu pada sholat Di kamar mandi Waktu pertama kali lucu Di kamar mandi juga Saya bilang Ini mandinya kayak begini nih Rame-rame Dalam hati saya Kok kamar mandinya Kayak begini ya Katanya Dalam hati saya Saya pikir kan Ada pintunya gitu Satu-satu Ternyata enggak kan Mereka pada rame-rame Terus pada pake kain Gitu Mandi aja begitu Ya kan Saya kan gak biasa Gitu kan Mandi kayak begitu Jadi lucu gitu Ngeliat suasana kayak gitu Terus Makan juga kan Jongkok gitu ya Makan aja jongkok Gitu udah makan Bun kok makannya dikit Kata yang gak doyan ya Bukan saya Bukan gak doyan Namanya juga makan Jongkok kan cepat kenyang Perutnya ketekan Ya kan Saya udah kenyang Saya bilang Kok makannya sedikit Makannya tuh Jadi Apa pesantrennya tuh Pesantren Apa sih namanya ya Jadi Yang apa sih namanya tuh Jadi yang benar-benar Kita tuh masak sendiri Gitu loh Jadi pake kayu bakar Jadi kayak camping Gitu loh Jadi suasana itu Kayak di pedesakan Kayak kita lagi camping aja Kalau menurut saya ya Masak nasi Pake kayu bakar Kita masak Pake kayu bakar Jadi Terus makan ya Duduk Pake kayu gitu kan Balok gitu Buat ganjel pantat gitu Duduk di tanah Makan rame-rame Satu Satu tempat gitu kan Jadi itu hal yang Saya belum pernah mengalami Seperti itu Jadi Saya makanya inget terus Gitu loh Suasananya gitu kan Terus orang-orangnya Jadi itu pengalaman yang Tidak bisa terlupakan lah Pokoknya Pas saya baru masuk Islam gitu loh Iya memang Memang kayaknya itu Gak bisa dilupakan banget gitu Terus anak-anaknya juga Pada baik-baik Gitu kan Kalau mau ngaji Gitu ngajakin Setengah malam Kalau saya bangunin Aduh saya sakit perut nih Tolong dong Temenin saya Ke kamar mandi Saya kan takut ya Soalnya melewati Makam ke kamar Gitu kan Temenin gitu Kayaknya aduh Baik banget lah pokoknya Saya gak pernah nemuin Suasana yang seperti itu Sebelum saya masuk Islam Itu gak pernah gitu Jadi saya gak bisa lupa Makanya Jadi Dan yang saya Merasa tuh Allah tuh mempermudah saya ya Kayak misalkan saya mau Mau belajar ngaji Gitu kan Walaupun harus saya menunggu Sekian tahun gitu Akhirnya saya bisa menemukan Guru ngaji Karena kenapa Saya tuh setiap berdoa Saya tuh selalu Mohon gitu loh Ya Allah Saya pengen Saya pengen pakai kerudung aja nih Saya tuh berdoa gitu Karena waktu itu saya mau beli Mau beli baju gamis aja Mau beli kerudung aja Saya yang pengen gak punya duit Gitu kan Saya tuh sampe Ya Allah saya pengen punya kerudung Belum ada duitnya mau beli Gitu Saya mau beli Apa Mau pakai baju gamis Belum ada duitnya Gitu kan Sampe kayaknya Gimana sih Sedih gitu loh Jadi Saya berdoa gitu kan Nanti pokoknya nanti kalau Saya berdoa gitu kan Nanti kalau suami saya HR Saya mau beli ah Gitu kan Jadi Sampai benar-benar Niat banget gitu loh Pengen pakai baju muslim Pengen pakai kerudung Jadi Gimana ya Ya gitu loh Jadi itu semuanya Gak langsung gitu loh Butuh-butuh ada fase-fase ya Kalau untuk saya pribadi Ada fasenya ketika saya harus Memutuskan Oh saya mau pakai baju muslim Gitu kan Bagusnya diri apa duduk Biar gak cepat kenyang Jadi batuk Ya Terserah sih Kalau menurut Kalau saya kan waktu itu Di pesantren kan lagi Memang kan kita orang Makannya pada jongkok Semua Gitu kan Jadi gak ada kursi Kalau yang gak punya kursi Ya di rumah Ya makanlah duduk di kursi Ya kan Memang kita kan waktu itu Pada jongkok gitu Makan ngeriung gitu kan Kalau orang Sunda bilang Ngeriung gitu Rame-rame Jadi seru gitu loh Makannya cuma sama nasi Sama sayur Udah Sama tempe gitu Ditumis-tumis begitu doang Dan kalau saya makan gak habis Mereka berpikir Saya gak doyan Gitu Karena dia tahu kan Saya kan Mungkin ya disampai Saya sering makan enak kali gitu ya Makannya kayak begini gitu Jalan-jalan orang gak doyan Kalian kok gak habis Gitu kan Saya bilang Oh saya kalau saya mau makan Gak cerewet Saya bilang Saya makan sama apa aja Saya makan Saya bilang Kecuali yang diharamkan Atau apapun Saya doyan Saya bilang Saya emang gak pantang dulu Kecuali yang diharamkan aja Saya bilang Saya emang bukan berarti Harus makan daging-daging Oh harus makannya enak-enak Enggak Saya bilang Saya bilang sama mereka gitu Oh kirain gak doyan bun Saya bilang Enggak kok saya doyan Cuman saya Udah penyang Saya bilang Yang namanya juga makan jongkok gitu kan Jadi gak bisa banyak gitu loh Saya selalu berdoa Untuk naik haji sih Saya coba selalu berdoa gitu Niat memang niat gitu Saya sampai saya pernah bermimpi-mimpi gitu loh Saya tuh ada di tanah suci Mekah gitu kan Sama mama mertua saya Sama suami saya bertiga ya kan Karena kan bapak mertua saya udah meninggal Jadi kan tinggal mama mertua ya kan Kalau bapak mama saya kan non-muslim Ya kan jadi saya Sampai bermimpi-mimpi Kita tuh ada di Mekah bertiga gitu Itu mau sering Saya sering Tiap berdoa saya sering doain gitu kan Ya Allah Saya pengen ke Mekah gitu kan Pengen ke tanah suci gitu Cuman ya mungkin ya Ya semua ya butuh Butuh waktu lah Ada yang langsung Allah kabulkan Seperti saya mau ngaji aja juga kan Butuh waktu Bukunya saya sampai 6 tahun Saya baru bisa ngaji Jadi Seperti saya mau pakai Baju gamis Saya gak bisa langsung pakai Baju gamis ya kan Saya butuh waktu Buat belinya ya kan Beli kerudungnya Sampai saya waktu itu Gak punya kerudung Untung ada yang ngasih saya kerudung Jadi Gimana ya Saya tuh sebenarnya Pengen gitu loh Pengen berhijrah total gitu Cuman Waktu dari awal-awal Saya baru masuk muslim Itu banyak kendalanya gitu Dan Ya itu Kendalanya itu Karena saya Belum ada yang ngajarin Kayak gitu-gitu sih Kendalanya gitu Menu di biara Shaolin Bukan lah Benar menu di biara Shaolin Emang kayak gitu Oh iya gak makan daging ya Yang gak makan vegetarian Semua kan mereka Ya kalau saya sih ya Terus terang ya Saya walaupun Saya dulunya Nasrani Tapi saya Tentang ayat-ayat Bible itu Saya udah gak ada yang inget Saya satupun Terus terang Kenapa ya Karena Sebagai Nasrani Waktu kalau ke gereja gitu Juga gak pernah Dibuka-bukain Bible sih Jadi Jarang-jarang Dibuka-buka Bible Dan saya gak hafal Gitu loh Ayat-ayatnya Udah banyak yang lupa Gitu loh Jadi kalau ada yang Nanya-nanya Dari Bible-nya apa Gitu kan Waduh saya udah lupa tuh Saya harus Tiap lah Cari itu di Google Ya kan Mengenai Yesus Apalah Segala Mengenai apa Bahwa Yesus itu Bukan Tuhan lah Saya udah gak ada yang inget Satupun gitu loh Karena Yang saya gak habis pikirnya Justru kenapa tuh Ayat-ayat di Bible Yang ada Seperti yang ada Kata-kata pornografi Kok gak pernah diungkat Di gereja gitu Waktu saya dulu Masih Kristen gitu ya Gak pernah dibahas gitu Yang di Heskill itu kan Saya taunya dulu Kalau yang di Kidung Agung Saya tahu Cuman kan Menurut saya itu Saya gak berpikir itu Suatu yang Gimana Saya menganggap itu Hanya puitis gitu Puisi gitu Dan saya gak berpikir Kalau saya berpikir Logik Mungkin Kenapa kok Kitab Suci ada Kata-kata seperti itu Saya gak berpikir Sampai kesitu gitu loh Kalau yang di Kidung Agung Seharusnya Kalau saya berpikir kesitu Oh ya ini Kitab Suci ya Kok ada kata-kata Kayak gitu Saya berpikir begitu kan Cuman herannya Saya gak kepikiran Kesitu gitu loh Kalau yang di Heskill Saya memang gak tahu sih Yang mengenai itu Saya gak tahu Dan Itu gak pernah dibahas juga Gitu Kalau di gereja Makanya Ya itulah mungkin Ya banyak orang-orang Nasrani juga Banyak yang gak tahu sih Iya Ya insyaallah ya terwujud Saya bisa naik Haji lah Amin gitu Aduh Kemekah, Madinah, Al-Aqsa, Turki Ya semuanya lah Keliling lah Ya saya sih Berharap ya Mudah-mudahan Apa Yang udah muslim Yang muslim dari lahir Kalau misalkan Di sekeliling mereka Ada ketemu mu'alaf-mu'alaf Gitu ya Di lingkungan mereka Ya harusnya saling mendukung lah Didukung gitu loh Para mu'alaf gitu Misalnya kita tahu nih Tetangga kita Ada yang mu'alaf Harusnya saling support gitu loh Karena mereka tuh butuh gitu Saya merasa Saya sebagai mu'alaf Saya butuh support gitu loh Jadi saya butuh support Dari orang-orang yang Sesama muslim Yang baik itu Yang mu'alaf Maupun yang muslim dari lahir Maksudnya Jadi kita tuh butuh support Jadi Gimana ya Kalau misalkan Dia belum bisa ngaji Ya kalau bisa Dicarikan lah Guru ngaji Ya kan Maksudnya Yang punya kenal-kenalan Guru ngaji gitu Jadi ya Gimana ya Harus begitu lah Saling harus didukung lah Gitu Jadi Mereka itu sebenarnya Kan apa ya Butuh Iman itu butuh Diperkuat gitu loh Karena kenapa Namanya juga kan Setan itu gak suka Kalau ada yang Menjadi seorang muslim Ini akan Pasti dia akan membuat Orang itu untuk Kembali ke agamanya Yang lama gitu loh Nah itu yang harus Dicegah Bagaimana caranya Supaya mu'alaf ini Gak kembali lagi Ke agamanya yang dulu Gitu kan Jadinya kita sebagai Sesama muslim tuh Harusnya Men-support dia tuh Seperti itu gitu Memberikan semangat Memberikan motivasi lah Gitu kan Supaya dia tuh Jangan Imannya tuh Jangan goyah Gitu kan Kalau dia belum bisa ngaji Kalau bisa di Ajarin ngaji Kalau dia bisa Ngajarin gitu kan Seperti itulah Maksud saya Jadi Jangan Kalau menurut saya Kalau untuk Tetangga-tetangga Di tempat saya Yang dulu sih kurang ya Kurang kalau menurut saya Saya Karena saya ikut Pengajian aja gitu kan Karena Kalau yang sebelah Yang punya kontrakan saya sih Suka pernah ngajarin Saya ngaji Cuman Kalau untuk yang lain-lain Kurang gitu Kalau menurut saya ya Ya itu sih hak-hak mereka lah Cuman kan Cuman untuk ke depannya sih Saya berharap mungkin ya Kalau ada yang ketemu mu'alaf Sebaiknya kita jangan Mengasingkan dia gitu Justru harusnya dirangkul Harusnya disupport gitu loh Karena itu gak mudah gitu Untuk menjadi seorang muslim Itu gak mudah gitu kan Tadinya dia ibadahnya Seminggu sekali Sekarang harus sholatnya Lima waktu Ibadahnya lima waktu Ya kan Dia juga udah berjuang gitu loh Dia itu menjadi seorang muslim Itu dia butuh perjuangan Dan untuk menjadi tetap Harus sebagai orang muslim juga Dia harus tetap berjuang terus Bukan hanya pada saat dia sahadat Dia itu berjuang seterusnya Dia harus mempertahankan itu kan Namanya ibadah Mana bisa kita Semua mau kita Kan harus terus dijalani Nah untuk terus dijalani itu kan Butuh perjuangan gitu loh Ya kan Banyak orang kan yang di tengah jalan Udah Ya kan stop gitu kan Udah sholatnya Senin Kamis Ya kan Bolong-bolong Nah untuk mempertahankannya itu Yang sulit Kalau menurut saya gitu loh Kalau untuk sahadat Itu gak sulit Cuma mengucapkan kalimat sahadat aja kan Justru yang untuk menjalani nya itu Kehidupannya itu seterusnya Sebagai seorang muslim itu yang sulit Kalau menurut saya gitu loh Karena kan kita Harus mengikuti syariat Islam Ya kan Harus ya dalam hal Dalam hal kehidupan sehari-hari lah Dalam hal ibadah iya Kehidupan sehari-hari iya Terus menjaga tingkah laku iya Tutur kata iya Semua muanya gitu loh Kalau seorang muslim yang benar-benar Menjalankan Apa Ajaran Islam Itu tuh pasti orangnya tuh baik gitu 100% saya yakin dia baik Kalau dia sungguh-sungguh yang Yang sepanjang Sepengetahuan saya Dulu saya punya teman seorang muslim Laki-laki ya Teman kerja saya dulu Waktu di kantor itu Orangnya tuh bener-bener Solat lima waktu Orangnya baik banget Ya Allah Sampai saya salut gitu loh Madya Orangnya baik Ngomongnya juga pelan Saya ajak perempuan Kalah ngomongnya sama dia Dia ngomongnya pelan gitu Sebagai laki-laki ya Gak pernah marah Dia pernah sekali marah sama saya Marahnya juga Kayak bukan orang marah gitu loh Cuman Danya nih tuh Ngomong gitu dong Lepat saya ini dia marah Apa ngapain sih gitu kan Mungkin caking kesel aja Kalian sama saya Karena kan waktu itu kan Kita orang tuh Yang cewek-cewek suka Suka bercandain dia Gitu loh Mungkin dia ada kesel Kali gitu kan Ya ada problem juga Mungkin sama istrinya Kali gak ngerti lah Jadi orang Saya tuh salut gitu Kalau liat dia tuh Ya sebagai seorang laki-laki Yang muslim gitu Yang taat Orangnya baik banget gitu Jadi kalau dia mau makan aja nih Misalkan dia mau makan nih Ya makan ya Ya apa Manggilin satu-satu kan Erlin Oh iya makan-makan-makan Kita tuh sengaja kerjain dia Ayo makan-makan Kita pada nyamperin dia tuh Pada nyomotin makanan dia Gitu kan Dia gak marah Cuek aja Oh iya Malah makan rame-rame Jadi kayaknya orangnya baik banget gitu Kayaknya gak pernah marah Saya salut gitu Justru dari situ saya melihat Menurut orang kebaik gitu ya Memang kalau orang muslim Kalau yang benar-benar menjalankan Ajaran islam tuh Harusnya seperti itu gitu loh Maksud saya tuh benar-benar baik Jadi Kalau saya melihat suatu agama Sekarang bukan Kayak misalnya dari agama islam ya Saya gak melihat para pengikutnya Kenapa Para pengikutnya juga banyak Yang gak menjalankan Ajaran islam sepenuhnya gitu loh Saya gak melihat pengikutnya Kalau saya melihat pengikutnya Belum tentu saya mau masuk islam gitu loh Iya Terus terang aja Kenapa Karena pengikutnya itu kan Kadang-kadang ada yang gak menjalankan Sesuai ajaran islam Jadi kalau saya melihatnya Dari ajarannya Bukan dari pengikutnya gitu loh Oh begitu ya Oh mu'alaf center Banyak juga mu'alaf palsu Oh Iya Iya betul memang Aduh saya bukan ibu haja Iya ibu haja amin Dari doain jadi ibu haja Semoga nanti saya bisa Men-support mu'alaf Sekarang yang belum terwujud Dalam jangka pendek apa Saya pengen Pengen bisa ngaji lagi sih Saya pengen bisa ngaji lagi Kalau saya Ini saya lagi terputus ini ya Saya gak belajar ngaji gitu loh Kalau belajar ngaji online Terus terang menurut saya Kurang efektif gitu Kalau menurut saya ya Walaupun saya sering diajakin gitu Ayo Belajar ngaji gitu kan Di JCC gitu kan Ngaji online Belajar online Ngaji online gitu kan Cuman Menurut saya kurang efektif gitu Karena saya maunya ngajir Ngajir Ngaji yang offline gitu maksudnya Ngaji yang offline Yang gurunya tuh Ada di depan saya gitu loh Udah benar ngajarin saya gitu Jadi Fokus gitu sama saya aja gitu Ngajarinya Jadi kalau ngajar online itu kan Rame-rame Ya kan Dan juga Harus giliran kan Ayo kamu baca Ayo kamu baca Jadi Lama gitu loh Prosesnya gitu Jadi Saya maunya Yang fokus Ngajar sama saya gitu kan Kayak yang Kalau yang offline kan Datang ke rumah Fokus Jadi saya cepat bisa gitu loh Saya pengen cepat bisa Masalahnya Kalau online itu pasti lama Lama gitu loh Bisanya tuh lama gitu Jadi Saya kan baru ikro 4 Saya baru ikro 4 Ikro 4 aja belum selesai gitu loh Jadi saya pengen bisa sampai ikro 6 Sampai selesai lah pokoknya gitu kan Kayak touch with Touch with nya gitu kan Saya belum belajar gitu Jadi saya belum belajar banyak gitu Jadi Masih sedikit gitu loh Ilmu-ilmu saya tuh masih sedikit Jadi Saya pengen bisa ngaji lagi gitu loh Cuman saya belum tahu Kalau daerah sini ada guru ngajinya tuh Dimana saya belum tahu Saya harus mencari tahu lagi Dan daerah sini juga Gak ada Gak ada pengajian gitu loh Yang saya lihat Memang di depan itu ada masjid Tapi saya belum mencari tahu Apakah daerah sini ini Ada pengajian dari masjid itu Dimana Karena saya juga baru Indah di sini gitu kan Saya baru ada Belum ada sebulan sih Jadi belum cari-cari tahu Saya pengen belajar ngaji lagi Cuman Kayaknya untuk dapetin guru ngaji Seperti yang dulu saya Ngajarin saya itu sulit Soalnya di itu ibu tuh Benar-benar Pinter banget gitu Ngajarinnya gitu loh Pinter banget gitu Jadi Benar-benar Gimana ya Tahu teknik mengajar Karena dia lulusan pesantren kan Dia dari kecil di pesantren gitu loh Dan dia udah terbiasa ngajar gitu Jadi enak gitu Diajarin sama itu ibu Ya Saya cuma baru Memberi saya guru ngaji lagi Yang seperti beliau Aduh saya kayaknya kangen gitu loh Kangen gitu Pengen diajarin ngaji lagi gitu loh Kalau rencana saya sih itu ya Maksudnya Bukan rencana Keinginan saya gitu loh Keinginan saya gitu Pengen bisa ngaji lagi gitu Itu aja sih Ya Semoga aja lah Semoga Saya bisa cepat ngaji lagi gitu kan Iya memang sih Kalau Kalau Seorang mu'alaf itu Harusnya tuh Didukung gitu loh Harus disupport Kenapa? Karena dia butuh Dia sangat butuh itu gitu loh Butuh dukungan Ya kan Dari sama saudara-saudara muslimnya Dan kita gak bisa mengharapkan Semua orang tuh Sesuai dengan keinginan kita Kan ada yang Misalkan Ya setiap muslim Juga beda-beda lah ya Ada yang mau benar-benar Menjalankan syariat Islam Ada yang enggak Kita juga Namanya juga manusia kan Gak bisa kita samakan semuanya gitu Biasanya cuma bisa berdoa aja sama Allah Semoga Allah memberikan Saya orang-orang yang bisa mendukung saya gitu kan Supaya iman saya tetap teguh Supaya saya bisa ngaji lagi Supaya saya bisa tetap istiqomah Itu aja sih Kalau saya mah Yaudah sih sebenarnya Aduh udah mau satu jam nih Yaudah Iya memang sih Kalau ngaji emang harus offline Kalau online kurang enak Emang iya sih Ya maka itu saya juga lagi berpikir Aduh saya pengen cari guru ngaji di mana Gitu ya di Tangerang sini ya Karena saya juga baruan Pindah di sini saya belum tahu gitu Ada pengajian di mana Kalau dulu pas sebelah rumah saya itu pengajian gitu loh Sebelah rumah saya itu setiap hari Rabu itu pengajian Jadi saya mendengar mereka tuh ngaji Dan saya Sudah tinggal di situ berapa bulan Saya baru memberanikan diri untuk ngaji gitu loh Coba parah gak saya Kenapa saya tuh mau Ya Allah saya tuh waktu itu belum punya baju gamis kan Baju saya tuh masih celana panjang Kayak gitu-gitu Saya bilang Aduh saya pengen ngaji Gak punya gamis Saya bilang gitu kan Ya Allah saya bilang Saya kapan ya saya bisa ngaji gitu Tiba-tiba di sebelah saya itu setiap hari Rabu pengajian gitu loh Saya pengen ngaji Gak punya gamis Ya akhirnya ya oh lu Udah aja lah Akhirnya saya Pas saya bertekad mau ngaji gitu ya Udah lah akhirnya saya beli juga tuh Pas suami saya ngajian Pokoknya saya mau beli Ah saya mau beli baju gamis gitu kan Saya beli baru saya ngaji gitu Saya niat mah ada Niat dalam hati tuh ada gitu Cuman apa sih ya Prasarananya yang gak ada gitu loh Jadi kayak ngaji kan Gak mungkin dong Saya pakai celana panjang gitu Saya ngaji kan gak mungkin Saya gak punya baju gamis Ya kan Walaupun saya punya kerudung Jadi Prasaranan untuk menunjang Keinginan saya itu gak ada gitu Waktu itu Keinginan mah ada gitu loh Iya memang Untuk menjaga keimanan ya Harus terus dekat dengan orang alim Atau pintar dalam hal agama Siramen rohani Baca Al-Quran Iya karena iman selalu naik turun Ya insya Allah sih Iman saya gak naik turun Insya Allah iman saya tetap gitu kan Dalam Islam Karena kenapa menurut saya Agama itu Hanya satu-satunya agama Di dunia ini Agama Allah itu cuma Islam gitu loh Jadi gak ada agama lain gitu kan Jadi kita mau membelok agama apa lagi gitu kan Agama yang satu cuma Islam Yang lain itu bukan dari Allah gitu loh Mau pindah agama lain Itu kan yang tanggung sendiri resikonya ya kan Pasti itu mah udah agama udah dari Bukan dari Allah lagi Udah dari siapa Kalau bukan dari musuhnya Allah Gitu aja kalau prinsip saya Ya kan Ya saya sih selalu berdoa Semoga iman saya tetap teguh Ya kan Walaupun banyak cobaan Kalau saya tinggalnya di Tangerang Selatan Aki Rasir Umarov ya Ya Begitulah Ya udah lah saya pamit aja lah Udah satu jam ya udah malam juga Saya juga udah ngantuk sih Mau tidur Sebenernya hari ini saya lagi kurang enak Gitu loh Aduh kepala saya pusing banget Tadi pagi Udah kepala pusing Cekot-cekot Saya bilang aduh saya mau tidur lah Saya gak tahan Saya bilang mau makan obat Gak punya obat Saya bilang udahlah tidur aja lah Saya tadi siang Saya sempat tidur sih Cuman pas waktunya sholat Saya bangun Ntar udah habis sholat Saya tidur lagi Aduh kepala saya sakit banget kayaknya Jadi Ya Begitulah ini malam Saya gak bisa tidur Ya kan Saya pikir ya udahlah Saya mau live lah Coba saya mau Bahas mengenai Para mu'alaf Gitu kan Dan saya juga minta dukungannya Kan dari Dari sesama muslim yang lain Gitu kan Untuk para mu'alaf Ya kalau misalnya tetangganya Ada yang mu'alaf Atau saudaranya Atau temennya Ya Supaya saling support Aja lah Disupport gitu kan Karena saya merasa Kadang-kadang tuh dari Kita tuh butuh support Dari orang-orang terdekat kita Gitu kan Terus saya tanggerang selatan Di Bintaro Aki Parta Waskin ya Di Bintaro saya Di Permata Bintaro Ya saya disini Baru sih Tadinya saya Di daerah itu Di apa Pondokacang Situ saya Nontraknya Saya masih nontrak Ini belum punya rumah Saya Aduh Makanya sering pindah-pindah Mulu Udah nomaden saya Pindah sini Pindah sono Ini terakhir saya Di Pondokacang Saya disitu 8 bulan itu Ya saya Bilang sama siami saya Kenapa saya pindah Kesini Saya bilang Udah lah kita Ngontrak loh Sayang mahal-mahal Gitu kan Maksudnya Sayang uang Gitu kan Karena saya juga kan Lagi gak kerja Kalau saya kerja sih Gak masalah Ya kan Mengontrak yang mahal Disitu kan agak mahal Makanya saya pindah Kesini Disini agak murahan Gitu kan Gitu Makanya Ya gitu sih Sebenarnya saya juga berat Meninggalkan guru ngaji saya Saya berat Meninggalkan guru ngaji saya Karena Enak gitu loh Saya tuh udah cocok Sama beliau Jadi Dia juga Kalau saya Misalkan lagi Gak ada halangan Lagi ada halangan Gak bisa belajar ngaji Misalkan ya Dia aja selalu WA-in saya Bu hari ini ngaji nge Gitu kan Ngaji bu Gitu Tiap mau datang WA dulu Bu ngaji nge Ngaji bu Orangnya enak banget Gitu Semangat gitu Dia juga sampai ngomong gini Ibu tau gak Saya Selama saya ngajar ngaji Saya gak pernah mau Ngajar tuh Pagi-pagi Walaupun saya dibayar Berapa banyak pun Saya gak mau Ngajar tuh Pagi Tapi heran Sama ibu Saya mau Ngajarin ibu Itu kenapa Mungkin itu Saya dapet hidayah Atau apa Dari Allah Itu menunjukkan Saya tuh Suruh ngajarin ibu Aduh Saya tuh Hati saya tuh Langsung Ya Allah Gitu kan Apa Tersentuh gitu loh Sama ucapan dia Saya bu Ada dulu Yang mau bayar saya Suruh saya Ngajar ngaji Dia pagi Bukan yang bayar Maksudnya Intah lah Bu Ngajarin saya pagi Bu Saya gak mau Kenapa Saya itu pagi Buat siap-siap Saya Saya tuh mau masang Saya tuh mau sholat duha Kata dia Jadi saya Waktu saya senggang Itu pagi Jadi saya udah siang Itu saya mau belajar Saya kan gak ajarin ngaji Kemana-mana Keliling Jadi saya abis dohor Itu saya mulai Start Gajar ngaji Kata dia Pagi Saya gak pernah Mau keajar ngaji Kata dia Tapi Sama ibu Saya paham Maksudnya Saya harusnya Merasa bersyukur Gitu loh Dia tuh mau Gajarin saya Pagi Kenapa saya melihat Ibu tuh mu'alaf Ibu tuh Apa Butuh Ada yang ngajarin Ngaji lah Gitu loh Makanya saya seolah-olah Paul itu kayak Nyuruh saya Gitu loh Kamu ajarin Bibi orang Gitu loh Kamu ajarin Bibi orang nih Bibi orang tuh Pengen ngaji Jadi Saya sedih Gitu loh Saya sedih Dengerin Ucapan itu Ibu Jadi saya merasa Ya Allah Gitu kan Ternyata Tau apa Ibu ini juga Bela-belain Gitu loh Bela-belain Ngajarin saya Dia sering Ngomong kayak gitu Bukannya cuma sekali loh Waktu pertama sekali Ngomong Eh udah lama Udah ngajarin saya Berapa lama Gitu ya Lagi cerita-cerita Ngomong lagi Gitu kan Saya bu Kalau pagi Saya gak pernah Mengajarin orang Walaupun saya Dibayar Berapa ratus Rebu Saya gak mau Tapi sama Ibu Saya mau Ajarin Saya juga gak Tau Katanya kenapa Ya mungkin Allah juru saya Katanya dia Allah yang juru Kamu ngajarin Dini ibu Gitu loh Jadi saya merasakan Allah Bersyukur Gitu loh Saya tuh bersyukur Banyak Ternyata Ya Ya mungkin Allah dengerin Bukannya mungkin ya Memang Allah dengerin Doa saya Gitu Jadi Ya Benar-benar Menunjukkan Orang yang baik Gitu loh Menunjukkan Orang yang baik Ke saya Jadi Ini loh Orangnya loh Gitu loh Yang mau ngajarin Kamu ngaji Gitu kan Aduh Ya udahlah Udah malam Saya kalau ceritain Jadi sedih saya Kalau ceritain Ya kalau ceritain Ini apa Wah emang cocok nih Guru dan murid Oh saya kalau ceritain Wah itu ibu Saya udah curhat-curhat Kalau ada apa-apa Saya curhat Tapi itu ibu Sebelum ngajarin Saya ngaji ya Saya suka nanya-nanya Juga Badi ya bu Kalau ini begini-begini Misalkan masalah Solat Gitu kan Itu dia bilang Gak apa-apa Kita sebelum ngaji Kita belajar dulu Ilmu fikih Ya tadi ya kan Ya ini ilmu fikih Juga lah Katanya ibu Tanya-tanya Sama saya Gak apa-apa Katanya Duet maut Iya jadi Kalau misalkan Jadi saya kalau ngaji Misalkan Eh kalau ngaji Kalau sholat Saya misalkan Bu kalau saya sholat Apa Sholat Misalkan sholat tahajud Sholat duha Saya suka tanya-tanya kan Kalau misalkan sholat Caranya Apa Gerakannya gitu Saya takut salah Gitu kan Gimana nih ibu Ini saya Coba ya ibu Gerakannya gini-gini Dikasih tau Jadi saya Banyak tanya gitu Sama dia Dia bilang Ya gak apa-apa Kita sebelum mengaji ya Ibu kalau ada pertanyaan Tanya aja Kata dia gitu kan Ya saya tanya Gitu kan Ini kan ilmu fikih juga Kata dia Ya udah Saya tanya aja kan Ngerai puasa Saya bilang Kalau misalnya lagi puasa Saya lagi masak Itu Kalau dicobain Boleh gak Di lidah Ya kan Terus dilepehin lagi Atau dia jangan Katanya gak boleh Katanya gitu Itu namanya Makru Katanya Jadi Ya gitu Terus dia juga Ngajarin Kalau puasa Katanya Kalau belajar Ini tukang sayur Ibu-ibu Katanya Perhatiin ya Jangan tangannya Nyomot-nyomot Bang ini bang Tambahin ya bang Ngambil Gitu gak boleh Katanya gitu Kalau kita ngomong dulu Sama abangnya Abangnya ngasih Baru kita ambil Terus kalau di pinggir jalan Kita ngeliat ada pandan Apa petik Aja punya orang Gak boleh Kata dia Kayak gitu-gitu aja Juga diajarin gitu loh Dia bener-bener Hal yang detil-detil gitu Ibu tuh Bener-bener ilmunya tuh Banyak banget Kalau menurut saya Saya tuh Aduh pokoknya Saya belum pernah lah Nemuin ibu seperti itu Yang bisa ngajarin Saya segala hal gitu loh Mengenai agama Islam Mengenai syariat Islam Gitu loh Iya saya juga Dulu pernah saya tinggal Di jembatan lima sih Waktu saya kecil Aduh ini baterai saya Sudah lowback banget nih Udah tinggal 20% Ya udahlah Saya akhiri aja deh Saya juga baterainya Mau saya cas dulu Nanti Kapan-kapan saya Nanti online lagi Nah di streamnya Semoga kita bisa Berbincang-bincang lagi ya Semuanya Untuk yang sudah hadir Terima kasih nih Rasid Umarov Partawas Kim Aduh Saya jadi nyerocos aja nih Nggak para runggu Curhat-curhat Tadinya saya mau bahas video Jadi Ini untuk El Amazing Boy juga nih HMC Yang udah hadir Untuk bos HMC nih Untuk Ismail Fahmi Bram Semuanya Terima kasih ya Udah nemenin saya Cuap-cuap disini Ya semoga nanti Saya bisa online lagi Kapan-kapan ya Saya juga Lagi mau nyari-nyari Info dulu nih Tambora Jakarta Barat Ya deket Dan Mogot Oh iya Nanti Saya online lagi ya Saya mau ngecas HP dulu Terima kasih ya Semuanya yang sudah hadir ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa